Pesan rumah di tiga kelurahan di Gerobokan, Rabu Dinihari, terendam air hingga 1 meter. Ketinggian banjir diperkirakan akan terus naik karena debit air Sungai Lusi terus naik. Rabu Dinihari, sedikitnya ada 60 rumah di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwoda, di Gerobokan, Jawa Tengah, terendam banjir hingga 1 meter. Air berasal dari luapan Sungai Lusi karena tak sanggup menampung air hujan yang turun selama 7 jam. Ya, ini cukup lumayan masukkan jurnya ini. Jumlah jam berapa? Ya, jam setelah depan sampai jam 12 lebih ini. Sampai jam 12 lebih. Ketinggian banjir sampai berapa? Sampai 1 meter, sampai sekarang ini belum suruh. Data dari BPBD Kabupaten Gerobokan, Rabu Dinihari ini ada tiga kelurahan dengan ratusan rumah yang terkena banjir. Kemungkinan banjir semakin meluas karena ketinggian air di Sungai Lusi terus bertambah. Untuk warga belum dievakuasi karena masih dimungkinkan untuk pergi ke rumah. Kemudian untuk perkembangan, untuk debit air, ini sementara ini sudah mulai ada penurunan yang pengiriman dari Bumpel. Yang tadi sore sekitar 303, sekarang sudah turun menjadi 253. Petugas mengimbau warga yang rumahnya dekat dengan bantaran sungai agar waspada jika sewaktu-waktu luapan air meningkat untuk segera mengungsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.